Halo sahabat semua, masih tentang K3 pengawasan bahan kimia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban pengusaha atau pengurus perusahaan potensi bahaya kimia. Sebelum melanjutkan pembahasan jangan lupa di-share dan subscribe channel ini. Kewajiban pengusaha atau pengurus perusahaan potensi bahaya kimia. Kewajiban pengusaha atau pengurus antara lain, mempekerjakan petugas K3 kimia, sistem kerja non-shift minimal 2 orang, sistem kerja shift minimal 5 orang, mempekerjakan ahli K3 kimia minimal 1 orang. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar. Melaporkan setiap perubahan, bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia minimal 6 bulan sekali. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi minimal 2 tahun sekali. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja minimal 1 tahun sekali. Melengkapi dokumen pengendalian potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1, huruf C, sekurang-kurangnya memuat, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko. Kegiatan teknis, rancang bangun, konstruksi, pemilihan bahan kimia, serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi. Kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja. Rencana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat. Serta prosedur kerja aman. Penetapan potensi bahaya kimia. Pengusaha atau pengurus wajib menyampaikan. Daftar nama. Sifat bahan. Kuantitas bahan. Bahan kimia berbahaya di tempat kerja kepada dinas tenaga kerja setempat. Dinas tenaga kerja setelah 14 hari menerima daftar, sifat dan kuantitas BKB harus meneliti kebenaran data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditetapkan kategori potensi bahaya perusahaan atau industri yang bersangkutan. Potensi bahaya terdiri dari. Bahaya besar. Bahaya menengah. Kategori potensi bahaya berdasarkan. Nama. Kriteria. Nilai ambang kuantitas atau NAK. Kriteria bahan kimia berbahaya. Bahan beracun. Bahan sangat beracun. Cairan mudah terbakar. Cairan sangat mudah terbakar. Gas mudah terbakar. Bahan mudah meledak. Bahan reaktif. Bahan oksidator. Kriteria bahan beracun ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia, fisika, dan toksik. Kriteria dalam tabel akan dibahas dalam video berikutnya. Like, share untuk berbagi ilmu. Subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Maaf akan menikmati. Baik konaltet. Baiklah humor itu permettre. Per психfull. Terima kasih. Terima kasih.